Hai bosku, jadi video ini Mimin mau membagikan tips cara menggunakan pedok belakang tanpa bantuan orang lain Mimin, motor kan gimana bisa pasang pedok sendiri? Tenang, tenang, tenang bosku, makanya Mimin nih membagikan trik dan tips untuk kalian semua Jadi simak video berikut ini bosku Oke, kita mulai dari posisi motor dengan posisi standar 1 Pertama-tama yang kita lakukan, masukin V-nya ke jalur pedok Jangan lupa guys, yang di kanan belum bisa masuk, tapi yang di kiri kita udah in position Habis itu kita dorong sedikit motor menjadi sedikit tegak Ketika tegak, kita udah in position untuk mengangkat Jadi posisi seperti ini, nih sudah sangat enak, tidak perlu dipegang udah dinyanggap Tinggal kita tekan, oke Motor sudah siap di pedokan Oke guys, bagaimana kalau untuk menurunkan? Caranya sangat mudah Standar 1, tetap di posisi Kemudian kita angkat pedoknya secara perlahan Ketika ban sudah menyentuh lantai, baru kita sedikit perlahan melepaskan Oke, selesai Dan Bisa menaikan pedok sendiri di rumah tanpa bantuan Siap bosku Mantap Mantap Nah bosku, kalau kalian udah menggunakan pedok, kalian bisa memindahkan motor dengan moda bosku Nah, tanpa sakut jatuh ataupun tumbang bosku Karena roda pedok tersebut lah yang membuat kita lebih leluasa dan memindahkan posisi motor kita bosku Terima kasih